Kembali terjadi musibah di kawasan Pantai Maras, Kecematan Sungai Liat, Kewaten Bangka pada Minggu 19 Juni. Alfie Al-Ghazali, 9 tahun bocah SD asal desa Sinarsari, Kecematan Kelapa, Kewaten Bangka Barat, meninggal dunia selesai terseret ombak saat mandi bersamarkannya. Saat kejadian, ada 3 bocah yang terseret ombak dan berhasil dievakuasi warga. Namun, Alfie Al-Ghazali dalam perjalanan ke rumah sakit kehilangan nyawanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Bangka Posada Deddy Marjaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Deddy. Selamat siang, saya laporkan bahwa kemarin di Pantai Matras, Kecematan Sungai Kewaten Bangka, kembali terjadi musibah di mana pengunjung terseret ombak di Pantai Matras. Korbannya bernama Alfie Al-Ghazali, seorang bocah SD di warga keruangan desa Sinarsari, Kecematan Kelapa, Kecematan Bangka Barat, di mana saat kejadian, Alfie sedang berwisata bersama keluarganya, bibinya dan sejumlah pupunya. Saat itu sekitar jam 12.15 terdengar reakan dari arah pantai daerah laut, di mana terlihat tiga bocah mengalami diterjang ombak hingga posisi mereka ke tengah laut. Reakan itu kemudian mengundang warga untuk memberikan bantuan. Ketikanya berhasil, dua orang bocah berhasil diselamatkan tanpa mengalami hal yang tidak ingin. Sementara Alfie terseret semakin ke tengah. Beberapa menit setelah kejadian, kemudian warga berhasil mengepokasinya ke pinggir pantai. Namun kondisi Alfie dalam kondisi lemah yang dengan detak jantung juga lemah. Kemudian diberikan pertolongan pertama di pinggir pantai. Namun saat itu tidak ada gerakan di tubuh Alfie, sehingga dikutuskan untuk membawanya ke rumah sakit medikas dania. Namun medis melakukan memberikan pertolongan, diketahui bahwa Alfie sudah tidak bernyawa lagi. Diperkirakan Alfie meninggal dunia dalam perjalanan dari pantai matas ke rumah sakit medikas dania. Nah, kemudian tim SAR yang juga mendatangi rumah sakit, antara lain dari BPPD Bangka dan Relawan Nasar Segaban, berinisiatif mendampingi ambulan untuk membawa kekediaman korban di daerah Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kepadaan Banggabaran. Kemudian selain itu pihak BPD juga memberikan membawa kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati karena saat ini kondisi laut dalam kondisi kencang dan ombak-ombak yang cukup tinggi. Di mata sendiri beberapa kali terjadi kejadian serupa dan memakan korban jiwa, sehingga pengunjung yang berkunjung ke pantai matas diharapkan lebih berhati-hati dalam situasi cuaca dan gelombang tinggi saat ini. Demikian beda yang dapat saya laporan dengan Renggabaran Bangka. Baik, terima kasih, Regan Jurnalis dari Bangka Pos D di atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.